Usaha elektronik saya dimulai tahun 2007 dan mengalami masa puncaknya itu tahun 2010 dan puncaknya itu ya saat itu juga nggak lama jatuh gitu kita bayar tagihan itu pakai dolar jadi kadang-kadang kita ada ruginya juga sih sempat ada ruginya ketika dolar itu naik kita kan ngambil barang juga ke distributor itu kan payment ya ketutup-ketutup tapi lama-lama kok jadi berat gitu akhirnya kita ngambil lah dari pinjaman-pinjaman itu jadi ya akhirnya menupuk kita punya pinjam hutang riba punya hutang juga ke distributor nama saya anak-anak kuria kemudian usaha saya ada Kejikriwil Sustri Mee, terus kemudian Bolen dan Serabi itu yang medeseller di usaha saya awalnya itu teman SMA saya minta dibikinin putering untuk lebaran awalnya itu disitu kebanyakan yang beli ke saya saya tuh produksi kebanyakan untuk catering catering kuasus itu bisa 150 tapi kalau misalkan saya ada fibrone itu 400 selama ini bagus membantu usaha saya melalui salah satu ini adalah bantuan modal bantuan modal yang saya gunakan untuk membeli alat produksi kemudian juga bimbingan untuk usaha saya kemudian juga ada bazar-bazar untuk kejualan saya terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang sudah menyalurkan zakatnya melalui Basnas sehingga kami para anggota-anggota yang tergampung dalam Basnas bisa terbantu usaha kami dengan adanya zakat yang disalurkan melalui Basnas semoga Allah membalas semua kebaikan darah masyarakat Indonesia yang sudah menyalurkan zakatnya melalui Basnas selamat menikmati selamat menikmati